Intro Kedetangan timnas Garuda Muda U23 mendapatkan atensi dan perhatian serius dari pelatih Thailand Isara Sritaro, head coach timnas Thailand U23 tersebut mengingat kejadian final SEA Games yang membuatnya berambisi membalaskan dendam di kandangnya sendiri pada piala AFF dan ingin mengalahkan timnas Indonesia di final Pelatih Thailand itu mulai menebar saiwar ke timnas Indonesia dan jelang piala AFF 2023 bertindak sebagai tuan rumah Thailand berada di grup A bersama Kamboja, Brunei, dan Myanmar sedangkan di grup B, timnas Indonesia akan bersaing dengan Malaysia dan Timur Leste sementara Vietnam tergabung di grup C bersama Filipina dan Laos untuk mempersiapkan turnamen tersebut, Thailand baru saja mengumpulkan skuadnya sama seperti timnas U23 Indonesia, Asuhan Sintayong Thailand juga tidak akan diperkuat oleh skuad terbaiknya dalam ajang tersebut dibandingkan dengan skuad yang mengikuti SEA Games 2023 beberapa waktu lalu timnas Thailand hanya menyisakan tiga nama dari anggota tersebut beberapa pemain andalan Thailand masih mendapatkan sanksi larangan bermain untuk waktu tertentu menyusul aksi tawuran dengan timnas Indonesia di final SEA Games 2023 ada pula pemain yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari tim seperti gelandang Jonathan Kemde, sedangkan teretan pemain lain tidak diperbolehkan oleh klubnya untuk bergabung dengan timnas Thailand seperti halnya timnas Indonesia, klub-klub Thailand tidak mau melepas pemainnya lantaran piala AFF bertepatan dengan dimulainya turnamen Liga Thailand seperti diketahui, piala AFF 2023 ini tidak termasuk dalam agenda FIFA sehingga klub tidak diwajibkan untuk melepas pemainnya meski tidak akan diperkuat oleh skuad terbaiknya sang pelatih Isaro Sritaro tampaknya mulai menebar saiwar kepada para peserta piala AFF termasuk timnas Indonesia Isara Sritaro menyatakan dengan tegas bahwa tahun ini timnya siap merebut kembali kelar juara piala AFF kami ingin menjuarai piala AFF 2023 ini Thailand U23 akan berusaha keras untuk setiap pertandingan dalam pertandingan ini kami akan mengevaluasi lebih jauh lawan dan korelasi seluruh turnamen ungkap Isara Sritaro meski timnas Thailand kekurangan banyak pilar para pemain saat ini kebanyakan kurang pengalaman dalam kompetisi internasional terlepas dari statusnya sebagai tuan rumah Thailand memang selalu dianggap sebagai salah satu lawan kuat di wilayah ASEAN bersama Indonesia dan Vietnam sepanjang gelaran piala AFF ketiga tim tersebut sama-sama telah mengantongi gelar juara Thailand menjadi juara pada tahun 2005 dengan mengalahkan Singapura 3-0 di final saat itu tim Gajah Putih merupakan tuan rumah Indonesia menyabet gelar juara pada 2019 usai mengalahkan Thailand dengan skor 2-1 Erik Thohir mengatakan tak ada target yang dibebankan kepada para pemain di ajang ini namun demikian pemain dan tim pelatih tak berpikir sedemikian sebab nama bangsa taruhannya Sintayong sedari awal diminta menangani Garuda Muda di piala AFF U23 2023 ini dan ingin mencatatkan sejarah itu pula yang membuat Sintayong hanya ingin memanggil pemain-pemain yang memang pantas dipanggil pelatih asal Korea Selatan itu sadar resikonya memanggil pemain-pemain terbaik ke timnas di tengah kompetisi niscaya akan menimbulkan perlawanan Sintayong sadar itu akan terjadi tetapi tetap dijalani itulah mengapa kemudian kembali muncul ketegangan antara klub dan PSSI beruntung tak semua pemilik dan pelatih klub seperti Persija dan PSM saat kedua klub memilih tegas untuk tidak melepaskan pemain klub lainnya dengan kerendahan hati meski mungkin menggerutuh merelakan pemain ke PSSI bagi para pemain membela timnas itu cita-cita bisa dipanggil ke timnas meski belum tentu main bangganya luar biasa apalagi jika dimainkan gairahnya melonjak berkali-kali lipat untuk memberikan yang terbaik atas dasar itu pula para pemain tak ingin tampil biasa-biasa saja meski persiapan singkat dengan segala dinamikanya target mereka tampil sebaik mungkin hingga akhirnya dinobatkan sebagai yang terbaik sudah begitu ada gengsi yang tak bisa ditawar kalah dari Timur Leste, Laos, Kamboja, atau Filipina adalah aib yang sangat dihindari para pemain ini karena level Indonesia diakini jauh di atas negara-negara itu timnas Indonesia berangkat ke Thailand dengan squad seadanya Singtayong pun menyadari pemain-pemain yang ada memang tidak ideal apalagi beberapa pemain tidak bisa merapat ke squad Garuda Muda saat ini timnas Indonesia U23 sudah sampai dengan selamat di Thailand untuk mengikuti ajang yang paling bergensi di Asia Tenggara yakni Piala AFF 2023 dengan squad seadanya karena bukan hanya Namaris Girito yang tidak bisa ikut serta karena tidak mendapatkan izim dari klub masing-masing pemain PSIS Semarang, Muhammad Adi Satrio juga dipastikan tidak dapat membela timnas karena alasan kesehatan Adi Satrio dikonfirmasi dari Semarang mengalami diare sehingga tidak bisa ikut rombongan timnas ke Thailand Singtayong juga sudah memiliki ganti Adi Satrio yakni Kipar Bekasi City Nuri Agus melalui Instagram resminya Football Club Bekasi City mengumumkan Kipar setinggi 186 cm itu mendapatkan panggilan timnas Indonesia namun meski tanpa beberapa pemain bintang di atas sekitar 50% dari squad untuk Piala AFF 2023 ini mereka adalah pemain-pemain yang meraih medali emas si game 2023 ini menandakan bahwa Indonesia hadir ke kejuaraan ini dengan serius dibandingkan dengan Thailand yang lebih dari 70% squadnya berbeda dari si game 2023 timnas Vietnam pun demikian dari 28 pemain yang dipanggil sebagian besar bukan bintang utama melainkan pemain timnas Vietnam U20 karena timnas Vietnam sedang menyiapkan tim untuk tampil di kualifikasi Piala Asia 2024 walau demikian persiapan Vietnam paling panjang karena berbagai faktor di atas banyak kalangan memprediksi Indonesia akan tampil hingga patah puncak dan meraih gelar meskipun hanya diisi squad seadanya selamat menikmati selamat menikmati